Welcome to my channel, Alinsky Cell Hello guys, welcome to my channel Alinsky Cell, tutorial tentang teknisi handphone. Kita kedatangan handphone dari customer, dengan merek dan tipe handphone, Xiaomi Redmi 9A. Dengan kondisi handphonenya layar tidak bagus, atau ganti LCD baru. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita mengeluarkan slot SIM card pada handphonenya. Lalu, kita membuka backdoor kesing belakang dari handphonenya Yaga S. Kemudian, kita buka baut penutup mesin handphonenya satu per satu Yaga S. Dan juga, kita buka baut penutup papan charger handphonenya satu per satu Yaga S. Selanjutnya, kita lepaskan penutup papan mesin dari handphonenya, dan juga, kita lepaskan penutup papan charger dari handphonenya. Kemudian, kita lepaskan beberapa soket pada handphonenya, soket baterai, soket LCD, dan juga soket penghubung papan charger. Kemudian, kita menggunakan bantuan blower, untuk melelehkan lem pada LCD dan frame handphonenya. Supaya kita mudah untuk melepaskan LCD pada framenya. Selanjutnya, kita langsung saja congkel LCD-nya dengan menggunakan congkelan LCD. Kita cari celah yang bagus untuk mencongkel LCD-nya. Ia, setelah kita congkel LCD. Dan langsung saja kita lepaskan LCD pada frame handphonenya. Kemudian, kita bersihkan sisa-sisa lem LCD pada frame handphonenya, dengan menggunakan obeng minus. Kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkan bebu yang menempel di frame dan juga mesin handphonenya. Nah, ini LCD baru dari handphone ini ya guys. Kita lepaskan beberapa speaker dan juga kertas yang masih ada di LCD baru ini ya guys. Selanjutnya, kita pasang lem LCD pada frame handphonenya, gunakan lem LCD yang secukupnya saja ya guys. Kemudian, kita langsung pasang LCD barunya ya guys. Setelah kita pasang LCD pada frame handphonenya, kita rat-rat LCD, supaya LCD dan framenya dapat menyatu dengan lem. Selanjutnya, kita lilitkan karet gelang pada handphonenya, tujuannya supaya LCD dan frame dapat menyatu dengan lem. Oke, kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit untuk menunggu keringnya lem. Lem antara LCD dan frame pada handphonenya, supaya LCD dan frame pada handphonenya benar-benar sudah menyatu dengan lem, dan lemnya juga benar-benar kering. Oke, langsung saja saya percepat video ini ya guys. Untuk mengurangi durasi waktu yang panjang, setelah menunggu kurang lebih 15 menit untuk pengeringan lem LCD. Langsung saja kita lepaskan karet gelang pada handphonenya satu persatu ya guys. Kemudian, kita pasang kembali beberapa soket, soket LCD, soket penghubung papan charger. Kemudian, kita pasang kembali penutup papan mesin pada handphonenya, dan juga, kita pasang kembali penutup papan charger handphonenya. Selanjutnya, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang mesin handphonenya. Dan juga, kita pasang kembali baut satu persatu pada penutup belakang papan charger handphonenya. Kemudian, kita pasang kembali kesing belakang dari penutup mesin handphonenya, kita erat-erat kesing belakang dari handphonenya supaya rata, dan rapi, serta presisi. Dan, yang terakhir, kita pasang kembali swap sim card pada handphonenya. Oke, demikian tutorial seputar tentang teknisi handphone dari Alim Skisel. Salam teknisi handphone, salam satu solder. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya saya lebih giat lagi dalam membuat tutorial tentang teknisi handphone berikutnya. Terima kasih, dan yahoo!